Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama Jack Selombok oke sahabat semua dimanapun berada pada hari ini kita akan melihat perkembangan tanaman melon kita setelah melakukan pemupukan dengan sistem letak dari jarak pemupukannya sekitar 5 hari dari jarak pemupukannya dan di video sebelumnya sahabat bisa lihat untuk cara pemupukan dan dosisnya dan sekarang beginilah perkembangannya ini untuk rantingnya sudah mulai jalan kemudian disini kita akan bahas juga bagaimana pemupukan-pemupukan yang dilakukan dari usia sekitar 9 hari sampai 14 hari ini jadi ada beberapa pemupukan yang kita lakukan selain pemupukan ini ya pemupukan letak ini kemudian untuk perawatan pokoknya nanti kita akan bahas bagaimana pengobatannya obat apa saja yang kami gunakan kemudian saya akan lengkapi dengan dosis-dosisnya oke yang pertama untuk pemupukannya pada hari ke-9 kemarin ya kita melakukan pemupukan ini dengan menggunakan NPK 15 ya sahabat bisa lihat di video sebelumnya kemudian dari sistem jalan airnya kita kasih jalan pupuk NPK 18 ya untuk bantuan pupuknya dari sini dari selang drive-nya sekitar 2 hari ya untuk NPK 18 ya dengan dosis yang 1 karung bagi 2 seperti pengumpukan pembesaran 2 ya 1 karung bagi 2 dan untuk 1 tongnya itu dibagi 2 kok lagi nah itu saja untuk pengumpukannya kemudian untuk penyemprotannya disini kami menggunakan ada 7 macam obat ya yang pertama ada antrakol untuk 1000 liter kami kasih 1 bungkus kemudian ada konfidor untuk konfidornya dosisnya 300 ml untuk 1000 liter kemudian ada boron ini 1 bungkus untuk 1000 liter kemudian disini kami menambahkan med ya karena serangan urat mulai terlihat di daun kami tambahkan med dengan dosis setengah botol ya untuk 1000 liter med ini juga berfungsi sebagai racun serangga ya tetapi untuk di perkebunan semangka dan melon ini lebih dipungsikan untuk mengatasi serangan ulat dan pada penyemprotan kali ini kami sudah mulai menambahkan insape atau obat kargo tujuannya untuk mencegah ataupun mengatasi masalah pecah pada batang ya dan tidak lupa kita tambahkan pelekat pada penyemprotan kali ini kami juga menambahkan habamek ya ini pemakaian pertama habamek yang mengandung abamektin karena sarangan kutunya masih ada terlihat ya jadi kita untuk membacking konfidornya untuk habameknya kami menggunakan dosis 300 ml untuk 1000 liter oke sahabat jadi inilah hasil dari rangkaian pemupukan dan juga penyemprotan ya dari usia 1 minggu sampai 14 hari ini yang kami lakukan untuk penyemprotannya jaraknya 3 hari sekali ya untuk tanaman melon ini berbeda dengan semangka kami menggunakan jarak 4 hari sekali untuk penyemprotannya kemudian untuk tanaman melon di usia 2 minggu seperti ini untuk gejala-gejala yang biasa muncul yang pertama keriting keriting kemudian pecah batang itu sangat sering terjadi pada usia-usia seperti ini sampai nanti memasuki 3 minggu untuk pecah batang akan ada kelihatan kemudian keriting biasanya jadi untuk mencegah pecah batang itulah fungsinya dari insape tadi tetapi untuk teman-teman yang menanyakan persamaan obat ini di Indonesia mohon maaf sekali ya karena untuk bahan aktifnya tidak ada dijelaskan di kemasannya jadi saya tidak bisa mencari persamaan untuk obat ini di Indonesia mohon maaf sekali lagi untuk sahabat semua kemudian untuk pencegahan keritingnya disini kita sudah melakukan penambahan dosis ya untuk antrakol kemudian kita tambahkan juga habamek ya untuk bahan aktif abamektin itu untuk mengatasi keriting ya karena keriting ini berasal dari serangan kutu ya yang menghambat pertumbuhan tanaman kita jadi itu saja sahabat rahasia dari tanaman kami yang sahabat bisa lihat tumbuhnya seperti ini daunnya mulus seperti perawan orang bilang ya jadi itulah untuk penyemprotannya harus betul-betul diperhatikan untuk tanaman melon ini karena apabila dia binti sedikit ya untuk binti ini cepat sekali menyebar lebih cepat daripada tanaman semangka jadi penyemprotannya betul-betul harus diperhatikan untuk jarak dan juga obat atau dosis yang digunakan kemudian yang tidak kalah pentingnya ya untuk durasi air saya lupa tadi di awal ya untuk durasi air usahakan harus mencukupi ya untuk saat ini karena panasnya sangat terik sekali di musim tanam kali ini kami pada usia ini menggunakan durasi 30 menit untuk jalan airnya jadi itulah perawatan lengkapnya sahabat ya dari usia sekitar 9 hari sampai 14 hari untuk perawatan sebelumnya dari 1 hari setelah tanam sampai 1 minggu ada di video sebelumnya jadi akan saya buat berurutan ya supaya lebih mudah untuk dipahami oleh sahabat semua oke itu saja yang bisa saya sharing pada video kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua sampai berjumpa lagi di video selanjutnya saya ucapkan selamat berpisah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati